Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan, Eva Yantimurdin, memperkenalkan inovasinya ke masyarakat. Inovasi yang diperkenalkan adalah penggunaan pestisi dana bati atau simanja yang diawali dengan demonstrasi pembuatan dan pengaplikasian pestisi dana bati pada tanaman jagung di Desa Karandu, Kecamatan Angkotoa, Kabupaten Konawe. Eva menjelaskan, simanja adalah singkatan dari Pestisida Tanaman Jagung, yang merupakan sebuah inovasi pestisida yang dapat menekan serangan organisme pengganggu tanaman secara ramah lingkungan. Simanja hadir sebagai sebuah langkah baru bagai petani jagung di Desa Karandu dalam menangani serangan organisme pengganggu tanaman di tengah dampak perubahan iklim El Mino. Pestisida nabati simanja merupakan salah satu komponen dalam konsep yang ramah lingkungan. Keunggulan simanja sendiri diantaranya dapat menciptakan lingkungan yang aman dari bahan kimia, aman bagi manusia, hewan, karena bahan aktif yang digunakan mudah terurai di alam atau biodegrable. Tidak menyebabkan residu dan aman cemaran air dan tanah. Simanja sendiri memiliki beberapa kandungan yang berguna untuk memberantas OPT seperti azadiragnan, meliantriol, salomin, dan nimbin. Bahan aktif ini dapat mengendalikan OPT dari jenis insek, fungi, bakteri, hingga nematoda, dan molusca. Cara kerja simanja tidak membunuh hama secara cepat, tetapi mempengaruhi daya makan, pertumbuhan, reproduksi, daya seksual menurun, penurunan daya tetas telur sebagai pemandul dan dapat bekerja secara sistemik. Terima kasih. 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 Terima kasih.